22 Januari 2022 mungkin adalah hari paling bersejarah bagi masyarakat Lapeng, Pulau Aceh. Desa yang sejak sekian lama hanya bisa mengandalkan laut sebagai satu-satunya jalur lintas, menuju desa tetangga itu akhirnya memiliki jalan darat. Jalan darat penghubung desa itu memiliki panjang 3,8 km, sebuah jalan aspal yang melingkari bukit menjalar menembus lebatnya hutan kawasan Lapeng. Peresmian jalan Simpang-Balu-Lapeng dilakukan Gubernur Aceh Nova Iryensyah di halaman Masjid Baitul Amin Gampung-Lapeng, Sabtu 22 Januari 2022. Jalan tersebut dibangun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan sumber dana APBN di PABPKS tahun anggaran 2021. Memiliki jalan penghubung desa bagi warga Lapeng, sejatinya adalah mimpi lama. Mimpi generasi ke generasi. Bagaimana tidak, selama ini segala urusan yang mengharuskan mereka keluar desa harus dilakukan menggunakan bot. Geci Desa Lapeng, Muhammad, mengatakan, tidak tersedianya jalan darat penghubung desa telah menyebabkan anak-anak di desa itu putus sekolah. Anak-anak di Desa Lapeng umumnya hanya bersekolah tingkat SD saja. Setelah itu tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena SMP letaknya di desa sebelah yang hanya bisa dijangkau menggunakan bot. Begitupun soal kesehatan, setiap warga sakit harus dibawa menggunakan bot untuk berobat ke puskesmas yang letaknya juga di kampung sebelah. Tapi itu cerita lama. Kini, warga Lapeng yang ingin berobat ke puskesmas bisa lebih mudah menjangkaunya via jalur darat. Demikian juga anak sekolah, mereka bisa melanjutkan ke SMP yang terletak di desa sebelah. Gubernur Aceh Nova Irian Shah saat meresmikan jalan itu menyampaikan harapannya agar keberadaan jalan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Pulau Aceh dan menjadi pemicu majunya aktivitas ekonomi. Selayaknya sabang, kata Gubernur, Pulau Aceh juga harus maju. Salah satu langkah awal memajukan Pulau Aceh menurut Gubernur adalah dukungan transportasi yang harus terus ditingkatkan agar akses menuju dan keluar dari daerah ini lebih mudah. Selain itu, BPKS juga diminta melakukan prioritas pembangunan dan pengembangan Pulau Aceh sebagaimana yang dilakukan di sabang dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki kecamatan kepulauan ini. Menurut Gubernur, pembangunan yang dilakukan hari ini di Pulau Aceh merupakan lompatan-lompatan kecil yang kelak nantinya akan menjadi lompatan besar.